Intro 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 Waaayy Halo teman kolik Hai Sekarang nih kita bawa nama saya di Kapal pesiar Barang sama Kapal Zibar Waaayy Halo Halo Kita sekarang lagi di Tanjung Benoa ya Ya Kita mau naik kapal pesiar ke Lembongan Lembongan Oke Langsung aja kita naik ke kapal pesiarnya Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Saya juga Lihat, yang naik bounty crucenya banyak juga ya Hari ini bisa tawan yang ikut lebih dari 100 loh Oh iya, kapal ini bisa mengangkut sampai 700 penumpang loh Wah banyak juga ya Ini dia menu pilihan kita Mie goreng Mie bisa jadi pengganti nasi sobat kolik Karena sebagian besar bahan dasarnya adalah tepung Yang kaya akan karbohidrat Ayo, makannya jangan kayak balita, makannya yang lahap Oh iya, lahap Biar nutrisinya bagus buat badan Enak ini enak ya kak ya Ini kurang enak 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 Ini sering kedua nanti belakangan Kamu, 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 kamu Saya mau ambilin buah-buahan Tunggu di sini, jadi selesai makan buah-buahnya udah ada Oke Serat Oke, tunggu sebentar Permisi Sip Cepat habisin, pokoknya saya balik Udah harus habis Wah, siap kok Sambil nunggu kak Fauzi ambil buah Kita habiskan mie-nya dulu yuk Mumpung lagi gak ada yang lihat Bagaimana kalau kita taruh semua Bawa ke meja Kita bawa ke meja semuanya Hahaha, kak Fauzi badila jahil juga ya sobat kolik Semangka 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 Salah satu buah-buahan yang kaya akan vitamin C Sobat kolik udah tau kan Kalau vitamin C itu membantu menjaga ketahanan tubuh kita Ayo habiskan semangkanya Setelah ini kita keliling bunting klusnya Perjalanan dari Benoa menuju Lembongan sekitar satu jam Jadi daripada bengong kita bisa gabung sama grup musik yang ada di Bounty Cruise ini Ada yang bisa nyanyi atau menari? Ayo ikut Wah udah sampai nih Ini dia pontonnya sobat kolik Ponton tempat kapal bersandar ini semacam dermaga mengapung di laut Jaraknya beberapa ratus meter dari pantai Ponton juga merupakan tempat segala aktivitas tamasya kita dimulai Sekarang nih kita mau main water spola Pilihan pertama adalah water sliding sepanjang 44 meter ini Asik Ayo meluncur Asiknya water sliding ini kita meluncur langsung ke laut sobat kolik Tapi aman karena sudah pakai pelampung Siap untuk banana food Water sport yang satu ini termasuk yang paling disukai wisatawan Jadi harus antri dulu nih Yuhuuu asik banget meluncur kencang di atas laut Sekali meluncur Banda rambut bisa mengangkut sampai 5 orang Dan yang paling seru kita bisa jatuh sama sama ke laut Kami semua gagal bertahan di atas banana food Ya sobat kolik Coba sekali lagi ah Wah Wah dinda hebat ya Pegangannya pasti erat banget tuh Makanya gak jatuh Hehehe Habis ini kita mau snorkeling sobat Jadi jangan kemana-mana ya Sekarang waktunya snorkeling sobat balik Sebelum beraksi kita wajib memakai kacamata khusus untuk snorkeling Laut tempat kita bersnorkeling ria ini adalah selat badung sobat kolik Selat yang memisahkan antara pulau Bali dan pulau Nusa Lembongan Dan yang paling seru dari snorkeling ini kita memberi makan ikan secara langsung Waktu snorkeling adalah 15 menit sobat kolik Waktunya udah abis Waktunya kita naik Bagus banget Bagus banget Ada karang-arang Karang-arangnya Oh nak wangi juga ya Ada yang kawan-kawan yang mau jadi Apa lagi pas kita kasih makan ya tuh Iya Seru banget Sekarang kita mau main apa Main mulu istirahat dulu sebentar Bener juga tuh kata Kak Fauzi Kita istirahat dulu yuk Nah kalau sobat kolik tamah siap pakai bontikrus ini Di pontonnya udah disiapin beragam makanan Untuk santap siang Tapi kalau kita ngebakar sendiri nih sobat kolik Biar makin seru Mantap banget nih Ada kerang laut, ikan kerapu, sama udang galah Emang pas banget nih seafood dibakar Oh iya sobat kolik Bumbu akan lebih mudah diserap saat proses pembakaran loh Karena masa air yang ada di dalam daging ikan, udang, dan kerang tergantikan Dengan bumbu yang terurai karena proses pemanasan Alhasil, seafood yang kita bakar ini jadi lebih gurih deh Nih udah masak-masak sekali itu Merah warnanya Tuh Seafoodnya udah jadi semua nih Tinggal kita makan Ayo 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 ah, cepat habiskan makanannya Kak Fauzi mau ajak kita tur ke pulau Dari Ponton ke pulau Nusa Lembongan Diket banget sobat kolik 15 menit aja kok pake bud Ayo 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 Lihat tuh Sobat Kolik, sejauh mata memandang, hanya laut lokasi penanaman rumput laut. Dipetakin, masa ditanamnya 30 hari baru bisa dipanen. Nah, habis ini nanti kakak tunjukin, di mana setelah diambil bakal terjadi apa selanjutnya. Kita ke ahlinya aja, kak, penanam rumput laut aja. Ya, ya, di mana nih kak, di mana? Langsara? Oke, kita lihat. Gitu, ayo. Ini dia rumput lautnya. Ada yang merah dan ada yang hijau. Halo, Bli. Halo, Bli. Apa kabar, Bli? How are you? Ahlan, wassalam? Wassalam. Baik, ini adik-adik kok kicilik nih mau nanya-nanya. Kenapa sih yang dijemur itu rumput lautnya bukan warni? Ini sedangkan ini warna coklat, ya? Iya, iya. Ini yang lainnya gitu ya. Ada berapa warna sebetulnya? Ada berapa jenis? Ada dua warna, ada empat jenis. Dua warna empat jenis? Dua warna apa aja? Warna coklat sama warna hijau. Hijau. Dalam sebulan, Brimade panen rumput laut biasanya sampai seratusan kilogram. Dan hasilnya dia jual ke pengumpul untuk dijadikan berbagai bahan penganan. Seperti agar-agar, jeli, dan masih banyak lagi sobat kolik. Oh iya, untuk bahan kosmetik juga bisa lho. Iya, untuk sampai siap ya. Oke, sampai siap ya. Terima kasih. Ayo. Ayo semua kolik. Halo semua kolik. Hai, waktunya kita masak nih. Iya, masih bareng-bareng nih kita masak ya. Iya, ada daunis itu. Nah, sekarang nih kita mau masak bonti coklat bowl. Yeay. Kalau gitu, udah langsung makan aja. Kalau gitu langsung aja kita kenalin bahan dulu ya sobat. Ada apa aja nih masya? Ada kacang tanah, coklat batang, kacang mete, roti spons, mesas, ceri, daun mint. Kalau gitu langsung aja kita masak gimana? Ayo. Ayo, Kak. Oke, ayo. Tapi sebelumnya kita harus pakai saru tangan dulu nih. Ayo, saru tangan. Saru tangan yang mana nih? Seperti gini. Ayo. Ayo, Kak. Pakai saru tangan, Kak. Ayo. Biar bersih. Ayo. Oke. Oke. Langsung aja. Langkah pertama nih sobat kolik, kita cairin dulu coklatnya. Cairin coklat. Tapi yang ini nggak pakai apa tuh masya? Jadi, sebelumnya, kita mau potong coklatnya dulu sobat kolik. Supaya melelelengnya cepat. Ayo, Masya. Ayo, Masya. Kita potong ya. Masya, Biar cepat melelelengnya, kita potong kecil-kecil dulu coklatnya sobat kolik. Masya, ngepotong-potong coklatnya nih. Sudah mau, apa ya? Ngancurin roti sponsnya. Boleh, boleh, boleh. Ini dia. Ayo. Sini, sini bisa potongin. Kak Pauzi bisa potongin. Ayo, Kak. Ayo. Jago teman kolik. Ini kita nggak pakai api nih. Ah, beda. Jadi, kita pakai air panas aja. Iya. Iya, bener. Praktis kan sobat? Nggak perlu dimasak. Cukup letakkan mangkok di atas air panas. Dan aduk-aduk deh. Nanti coklatnya akan meleleh. Nanti kau, kamu angin aja kok. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, ayo. Ini enak semua ya. Iya. Ini udah diisi air panas sobat kolik. Jadi, kita taruh di atas. Kak Oji terlalu bersemangat tuh. Karena terlalu ditekan, airnya jadi tumpah deh. Gitu, Ken. Tadi, kabel ini kapal itu. Sekarang kapal ini mau bergerak, mau jalan. Oh, nanda. Oh, nanda. Kapalnya mau jemput wisatawan lainnya tuh sobat kolik. Setelah itu, balik lagi jemput kita. Lanjut masak lagi yuk. Ayo, waktunya udah hancur nih ya. Wah, iya. Di campurin pakai coklat. Iya, bener. Tapi juga bersama aja, Masya ya. Iya. Oke. Gitu, kaget, 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 kaget. Ayo. Coklat, klik. Nih, coklatnya udah meleleh nih, Dinda nih. Udah. Tuh, udah meleleh sama kolik. Roti-nya juga udah hancur nih. Udah ya. Untuk bahan isian, kita akan potong kecil-kecil kacang mete dan kacang tanahnya. Oke. Ayo, kembali. Hmm, ternyata Kak Fauji bisa motong juga ya. Sekarang dicampurin ya, roti-nya sama coklatnya. Iya. Nah, Sobat Kolik, coklat leleh dan sponge cake-nya sudah bisa kita campur. Tuang perlahan coklat ke rotinya. Oke, hati-hati tumpah ya, Sobat Kolik. Udah harusnya ada cukup? Udah. Cukup. Oke, kita aduk-aduk ya. Oh, kacangnya udah belum? Udah. Udah. Ini blender satu, ukuran satu nih. Ini kalau blender ukuran dua. Wih, kayak mesin aja nih Kak Fauzi. Oh iya, Sobat Kolik. Kalau kacangnya sudah selesai dicincang, tinggal kita masukkan aja ke adonan. Tapi jangan semua ya. Kita sisakan sedikit untuk nanti. Kacang tanahnya juga dicincang ya, Sobat Kolik. Masakan kita kali ini menggunakan dua jenis kacang, Sobat Kolik. Jadi kita akan dapat manfaat dobel, yaitu protein dan juga lemak dari kedua kacang ini. Selain mendapatkan cadangan energi dari lemaknya, otak kita juga mendapatkan hasupan dari proteinnya. Nah, ini salah bentuknya. Bulat Sobat Kolik. Bulat kayak gini nih. Ini Kak. Kita gerir sedikit lagi. Ayo Kak, bisa gak Kak? Belum-belum dulu gak apa Kak ya? Oke lah. Ayo Kak, bikin lagi dong. Ayo Kak, bikin lagi Kak. Kamu tahu gak coklat itu bagus buat apa? Apa tuh Kak? Satu yang pasti nambah energi. Nambah energi. Iya, terus Kak? Tahu gak yang lain apa? Oh iya. Selain itu juga nih Sobat Kolik, coklat itu bisa buat kita jadi relax. Relax. Sekarang, Kikil langsung kita curupin ke... Ini lah, aku curupin. Ayo Dinda, aku dulu ya. Curupin ini ya Masha? Yap, benar. Jadi kayaknya buat basis juga ya? Betul ya Masha? Betul ya Masha? Betul ya Masha? Betul ya Masha? Oke deh, aku pakai kacang ya. Oke. Masha aku ingin lebih coklat. Ini, ini, ini. Ini, ini. Itu, kalau dimana nih? Di taruh di, iya. Ini Kak Pauzi tuh, punya larut udah jadi tuh atasnya kacang. Kacang-kacang? Hmm. Weh. Ambil. Weh. Tunggu sebentar, sebentar. Tuh. Tuh, mana kacangnya? Ini dia. Ini Kak. Wah, gak ada doangnya. Ini, 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 ini. Kita taruh di atas. Ayo, kita taruh di atas. Ayo, kita taruh di atas. Bisa, Kak. Kue! Berwarna-warnanya. Oke juga nih, Kak Oji menggunakan dua topping. Meses dan kacang. Oh iya, Sobat Kolik. Bola-bola coklat yang sudah diberi topping, selanjutnya diletakkan di kertas kue, ya. Lalu ditata di piring saji. Weh, udah jadi nih punya kocini. Mana? Yang ini, nih. Bukan, punya saya yang ini. Yang bagus, ya, Kak. Iya, dong. Nah, kita beresin. Kita beresin. Kita beresin dulu sebelum ini. Supaya lebih enak, Kak. Ayo, enak, Kak. Bisa gari. Satu, dua. Weh, bedina nih. Udah cukup, udah cukup. Udah cukup. Gimana? Lihat, Kak. 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 Nah, ini yuk. Angkilah sobat kolik. Namanya apa? Komin Cokoboy! Yeay! Sobat kolik, jangan lupa buat dirumah, ya. Kuenya, keknya itu lembut banget. Terus pas digigit, krenyes, krenyes. Kacang. Ada meskisi juga, krenyes, krenyes. Kenapa daunnya tadi makan? Hmm. Daunnya pokoknya enak banget, nih. Tekstura lembut, terus manisnya dari meskos, gurihnya dari kacangnya. Iya, bener. Sama kan ada coklat caira, jadi melted di mulut. Iya, bener. Wah. Eh, kok tuh? Oh iya. Oh iya, bener. Baun di krusinya mau dateng lagi. Baun di krusinya mau dateng lagi. Baun di krusinya mau dateng lagi. Kita habisin dulu. Betul banget, ayo. Cepet habisin, cepet habisin. Iya, bener. Oh iya, bener. Oh iya. Oh iya. Wah, kuliah itu makhluk. Kapa belum jenisnya? Balik lagi. Tadi habisin dulu ke Lumpang di Bersambung Ida. Sekarang bentuk kita. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Yeay, minuman dateng. Ya, belom. Namanya apa nih ya? Ayo, gimana? Wah, mantep banget nih Sobat Kolik. Minumannya seger.